Simpatisan P3 yang meninggal diduga akibat lemparan petasan banting di Din Suparyanto dimakamkan di TPU Dusun, Bulawen Melati, Sleman, Senin Siang. Pemakaman Suparyanto dihadiri Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta Janvaris beserta ribuan simpatisan P3. Ketua Umum P3 versi Muktamar Jakarta Janvaris beserta rombongan mengikuti solat berjamaah di depan peti jenasa korban di Din Suparyanto. Usai disolatkan, jenasa kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Dusun Bulawen Telogoda di Melati, Sleman, Yogyakarta. Kami sedih, berduka, dan tidak pernah terpikirkan oleh kami tindakan kekerasan yang diberikan. Dan mudah-mudahan ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir dan tidak terulang lagi. Ini negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum sebagai mandasar negara. Bia keluarga meminta polisi usut tuntas kasus ini dan segera menangkap pelakunya. Sementara itu korban selamat, Taufan Pulung Sunggoro, kondisinya kini mulai membaik. Ia sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya di Dusun Jaten, Sleman. Gak ingat banget ya. Ya itu ingatnya cuma dilempar. Dilempar apa itu? Dilempar benda. Terus mengenai bagian apa itu? Ya ustaz saya itu yang kena malah saya, kayak kena sini kok. Tapi ternyata yang belakang yang... Insiden ini terjadi minggu siang usai mengikuti tablik akbar P3 di lapangan Melati, Sleman. Dua simpatisan partai persatuan pembangunan jadi korban pelemparan benda yang diduga petasan banting oleh orang tadi kenal. Didin Suparyanto meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara Taufan Pulung terluka di bagian punggung. Petugas masih terus dalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi.